Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua Untuk model 4 ya, kalkulo 1 mata 4110 Oke, so kita mulai dari nomor 1 ya Periksa apakah fx ini continue di x sama dengan 2 Oke, sebenarnya untuk mengecek dia continue atau enggak Ya, sebenarnya sudah ada di tes formatif yang pertama ya Yang terkait dengan apakah mempunyai limit gitu Oke, so nomor 1 kita cek berarti yang pertama adalah limit kanannya Untuk limit x menuju 2+, gitu ya Nah, limit x menuju 2+, daripada x pangkat 3 dikurang dengan 3x pangkat 2 Ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 1 Itu hasilnya berapa sih? Nah, gitu ya Nah, tapi apakah perlu pakai kiri sama kanan? Enggak perlu Ya, jadi kalau misalnya kita mau pakai limit kiri atau limit kanan Itu kalau misalnya ada syarat dia sama dengan atau enggak sama dengan ya Oke, so karena berhubung seperti ini ya So langsung kita kerjakan aja sebenarnya dengan cara apa? Ya, tinggal kita masukin Ya, sebenarnya tinggal kita masukin Jadinya berarti 2 pangkat 3 dikurangkan dengan 3x2 pangkat 2 Ditambahkan dengan 2x2 dikurangkan dengan 1 Maka jawabannya adalah min 1 Nah, kemudian Kalau misalnya kita cek bagaimana dengan nilai ketika kita masukin 2 Apakah sama? Nah, 2 pangkat 3 dikurang dengan 3x2 pangkat 2 Tambah 2x2 kurang 1 sama dengan min 1 Nah, disini sebenarnya bisa dapat disimpulkan karena gitu ya Atau mungkin terus saya terus aja deh Karena limit x menuju 2 daripada x pangkat 3 dikurangkan dengan Atau limit ini ya Fx gitu ya Sama dengan f2 sama dengan min 1 Maka Fx continue di x sama dengan 2 Jadi, periksa apakah ini continue di x sama dengan 2? Ya, jawabannya begitu Nah, kalau misalnya emang Ah, kayaknya ragu nih Sebenarnya kalau misalkan Sebenarnya kan kalau untuk Fungsi-fungsi yang gak terlalu ribet Kayak misalnya fungsi pecahan Fungsi logaritma Fungsi eksponen ya Nah, atau fungsi-fungsi lain Yang kalau misalnya kita masukin gak ada syaratnya Sebenarnya udah pasti continue Ya Jadi nomor 1 ini udah pasti continue Mau x berapapun Nah, kenapa? Karena kalau misalnya Kita masukkan gitu ya Nah, kalau misalnya kita masukkan Y sama dengan X pangkat 3 Kurang Eh, sorry Kurang 3x pangkat 2 Ditambah dengan 2x Dikurang dengan 1 Maka kita mempunyai gambar grafik seperti ini Dan kalau misalnya kita cek Di bagian yang x sama dengan 2 Berarti di bagian sini nih Ternyata dia nyambung Ya kan Nyambung nih Dari x kurang 2 nih Dari sini nih Begini Set Dia langsung nyambung Berarti Karena tidak putus ya Karena gak putus Berarti bisa kita katakan dia continue Ya Jadi kalau misalnya dia gak putus Misalnya contoh Kayak misalnya fungsi tidak continue Seperti apa sih? Nah, contoh yang pertama Misalkan ya Yang satu gambarnya misalkan begini Terus satu yang lagi gambarnya begini Nah Di sini kan gak ketemu nih Alias putus-putus Nah, itu sudah bisa dipastikan Dia tidak continue Atau tidak mempunyai limit Atau juga Bisa kita bilang Bentuk yang tidak continue Itu misalkan seperti ini Misalnya Kita punya dua fungsi sekaligus Tapi ada batasnya Ternyata setelah kita gambar Gambarnya misalnya yang pertama begini Terus satunya lagi Gambarnya seperti ini Nah, maka di sini kan gak nyambung nih ya Gak nyambung Yang satu ada di atas Yang satu ada di bawah Maka bisa dipastikan Itu juga tidak continue Ya Jadi kurang lebih Intinya Kalau misalnya terutama ya Kalau untuk yang di bagian sini nih Untuk yang ini biasanya Tidak continue Tidak continue Karena Syarat Domain Nah Kalau yang di sini Yang di sebelah kanan Ini tidak continue Karena Syarat fungsinya ya Tidak continue Karena Syarat fungsi Seperti itu Ya Karena kan Terdiri dari dua fungsi yang berbeda Tapi mungkin gak Dua fungsi yang berbeda itu bisa nyatu Bisa aja Ya bisa aja Gak menutup Gak menutup kemungkinan kok Ya walaupun fungsinya beda Dia bisa nyambung Bisa aja Oke So kita lanjut ke nomor 2 Nah Hx Hx Sama dengan x kuadrat kurang 1 Per x tambah 1 Continue di x sama dengan min 1 Nah Ini Karena kalau misalnya sebenarnya kita perhatikan ya Sebenarnya ini tidak continue Harusnya Kenapa Karena disini sudah bisa kita pastikan bahwa Apa namanya Kita tahu bahwa Sudah bisa dipastikan bahwa disini dia punya syarat Penyebut Pecahannya Tidak boleh sama dengan 0 Berarti x tambah 1 ini tidak boleh sama dengan 0 Berarti x tidak boleh sama dengan min 1 Nah Atau kalau misalnya kita gambar Gitu ya Kalau misalnya kita gambar Oke Ini saya hilangin dulu aja Tadi apa Fungsinya Y sama dengan Hmm Kita kurangin dulu ya X kuadrat Dikurangkan dengan 1 Dibagi dengan X tambah 1 Oke Kita cek Nah Kita cek dulu ya Apakah dia continue atau enggak sebenarnya Oh ternyata continue nyambung Wah kenapa tuh Nah Oke Sebenarnya Ini kalau kita bilang Oh Apakah kalau misalnya pecahan seperti ini Ini bisa dipastikan bahwa tidak continue di x sama dengan min 1 No Kenapa Karena Kita perhatikan lagi Kita perhatikan baik-baik lagi fungsinya Hx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 1 Per x tambah 1 Ini sebenarnya akan sama bentuknya dengan Yang atas kita faktorin Ya Faktorinnya seperti ini Boleh mau pakai konsep yang Misalnya X kuadrat tambah 0 x kurang 1 Yang cari berapa kali berapa hasilnya min 1 Dan kalau ditambahin hasilnya 0 Itu boleh Atau mau pakai yang Modelnya adalah A kuadrat A kuadrat A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah Sama dengan A tambah B kali A kurang B itu boleh Ya bebas Per x kurang 1 X tambah 1 Sehingga Sebenarnya Fungsi ini Ya fungsi si Hx ini Yang x kuadrat kurang 1 per x tambah 1 Itu sebenarnya sama aja Kayak x tambah 1 Makanya Kalau tadi kita lihat Sebenarnya Ya Kalau kita lihat Gambarnya berupa garis lurus Nah Kalau misalnya ini Saya gambar sesuatu yang baru Misalnya Y sama dengan X dikurangkan dengan 1 Nah Oke Saya enter Maka kalau Saya buang yang warna merah Nah Kan gini ya Set Nah Terus kemudian Kalau saya munculin Ini adalah sesuatu yang sama Ya kan Sesuatu yang Persis banget sama Cuman apa Beda bentuk aja So Karena disini Tidak ada syaratnya Ya kan Tidak ada syaratnya Berarti Apa Ya Apakah Kalau misalnya kita masukin x sama dengan min 1 Ada masalah Tentu tidak Ya Karena disini Domain fungsinya mau berapapun boleh So Nomor 2 Fungsi ini Continue di x sama dengan min 1 Adalah sesuatu yang Benar Nah Jadi Kita gak ngerjainya pakai yang x kuadrat min 1 Per x tambah 1 Ya Melainkan Atau Kalau misalnya kita mau Lebih detail lagi Sebenarnya Eh Enggak Enggak bisa Kalau misalnya kita kerjakan dengan cara seperti ini Ya Oke Di limitnya gak ada masalah Tapi kalau kita masukkan disini Itu yang jadi masalah Ya So Kita mengerjakan limitnya ini Atau misalnya yang fx nya dimasukin adalah dari yang ini Ya dari yang ini aja Jadi Limit x mendekati min 1 Daripada X tambah 1 Ya Oke Sama dengan berapa Min 1 tambah 1 sama dengan 0 Terus kita kerjakan lagi Kalau misalnya Saya masukin ya Saya masukin hx nya adalah Min 1 Yaudah berarti min 1 tambah 1 sama dengan 0 Yaudah Kita dapat simpulkan Karena Limit x menuju min 1 daripada hx Itu sama dengan h min 1 Sama dengan 0 Maka Apa Hx Kontinu Di Nah Sorry Kontinu di X sama dengan min 1 Ya Jadi Apakah fungsi ini kontinu di x sama dengan 1 Benar apa salah Ya benar Ya Maka nomor 2 jawabannya adalah B Kita lanjut ke soal berikutnya Oke Kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2 nya Kita akan lanjut ke soal nomor 3 sampai 5 Nah Oke kita lihat nih Ternyata Fungsi daripada T Ya dengan variable T Fungsi F dengan variable T Mempunyai 2 definisi Ya Yang pertama adalah F Kalau misalnya T nya 0 Jadi yang pertama ini Yang di atas itu adalah F 0 Sama dengan 0 Kemudian Kalau misalnya T nya tidak sama dengan 0 Maka T nya akan dimasukkan ke T kuadrat kurang 1 Nah sekarang yang kita perlu cek adalah Apakah F T ini tidak kontinu di kiri T sama dengan 0 Apakah kontinu di kiri T sama dengan 0 Atau tidak kontinu di Nah Ternyata untuk soal nomor 3 dan nomor 5 ini sama ya Fungsi F T tidak kontinu kiri di T sama dengan 0 Oke Nah Jadi Nah Kalau misalnya kita bahas Ada seperti ini Ya Untuk nomor 3 Untuk yang bentuknya seperti ini Maka Enggak cuma limit X mendekati itu Terus sama fungsi F nya itu Melainkan ada yang di sebelah kiri Ataupun di sebelah kanan Tapi karena kita bahas di sebelah kiri T Gitu ya Oke Berarti kita yang kita cek adalah Limit X Mendekati 0 min Nah gitu ya Kalau misalnya ini kan untuk limit yang kiri Gitu Dari apa? Daripada T kuadrat kurang 1 Karena maupun yang Intinya tidak sama dengan 0 Jadi kalau misalnya ini kita kerjakannya ini nanti jadinya begini Limit X menuju 0 plus Dari T kuadrat kurang 1 makanya Ya Oke So berarti Kalau misalnya saya masukin Ya Apa yang kita kerjakan seperti ini Nah sebenarnya Kalau misalnya kita masukin ini Gitu ya Sebenarnya tinggal kita masukin aja sebenarnya Ya 0 kuadrat Dikurangkan dengan 1 Maka jawabannya adalah Min 1 Dan ini terbukti Gitu ya Ini terbukti Kalau misalnya Kita cek dengan X yang mendekati 0 Tapi versi kirinya Ya udah Coba Kalau misalnya kita mulai Daripada X sama dengan Min 1 deh misalkan X sama dengan Min 1 Berarti Min 1 kuadrat kurang 1 Jawabannya adalah 0 Ya Terus kemudian X sama dengan Min 0,5 Berarti Min 0,5 kuadrat Dikurangkan dengan 1 Ini berarti kan hasilnya 0,25 Dikurang dengan 1 Hasilnya adalah Min 0,75 Kemudian saya masukin Min 0,9 Eh sorry 0,1 misalkan Min 0,1 kuadrat kurang 1 Hasilnya adalah 0,01 dikurangkan dengan 1 Ya 0,01 dikurangkan dengan 1 Hasilnya adalah Min 0,99 Berarti apa? Jawabannya ketika kita kerjakan Berarti apa? Mendekati 1 Dan ini Juga didukung Untuk yang di sebelah kanannya Kalau saya masukin X sama dengan 1 Maka 1 kuadrat kurang 1 Hasilnya 0 Kemudian X sama dengan 0,5 Maka ini jawabannya Sama persis Karena kalau namanya Kuadrat Itu pasti mirror ya Versinya Jawabannya mirror Jadi ini Min 0,75 Nah kemudian X sama dengan 0,1 Berarti 0,1 kuadrat Kurang 1 Jawabannya adalah Min 0,99 Dan apa? Kesimpulannya adalah Jawabannya ini mendekati 1 Dan Ya ini jawabannya Min 1 Dan kemudian Selain kita ngecek yang di sebelah kiri ini Kita ngecek apa? Kalau kita masukin F Misalnya F0 Jawabannya berapa sih? Ya 0 kuadrat Kurang 1 Sama dengan Min 1 So Karena berhubung limit X menuju 0 min Daripada Fx itu Sama dengan F0 Maka Apa? Ya Fx Eh Ft ya Sorry ya Ini Ft ya Ft Maka Ft Maka Ft Memiliki Maka Ft Akan Continue Di kiri X sama dengan 0 So Apakah Tidak continue Nah Jadi Karena Ya Limit yang di kiri Sama dengan Ketika kita masukkan F0 Ternyata sama dengan 0 Ya Sebenarnya Sorry Sorry Ini salah Kenapa? Kok ini tidak Continue Karena gini Bedakan ya Ketika kita masukkan Dengan 0 Maka Disini kan Udah ada ya Disoal Bahwa F0 Ini sama dengan 0 Bukan kita masukkan 0 ke T kwadrat So Karena Berhubung Karena Berhubung Ternyata Tidak Sama Dengan Ya Tidak Sama Dengan Maka Ft Tidak Continue So Hati-hati Ya Kalau Misalnya Disini Sudah dikasih Tahu Bahwa Ketika kita Masukkan Fnya Ini Dengan T sama Dengan 0 Kedalam Ft Dan Hasilnya Ternyata 0 Udah Dipatok Ini Ft Harus Sama Dengan 0 Maka Ketika Nah Ketika Ternyata Nilai Limitnya Tidak Sama Dengan F Yang Udah Patok Maka Sudah Bisa Kita Pastikan Dia Tidak Continue Berarti Apakah Fungsi Ft Ini Tidak Continue Di Kiri T Sama Dengan 0 Benar Terus Apakah Ft Continue Di Kiri T Sama Dengan 0 Salah Ya Begitu Juga Sebenarnya Bisa Kita Pastikan Sebenarnya Ya Kalau Emang Kita Bicara Keseluruhan Karena Limit X Menuju 0 Min Daripada Ft Ternyata Dan Ini Sama Dengan Ya Sama Dengan Limit Atau Kita Bilang Ini kan Limit X Sama Dengan 0 Sama Ya Jadi Tidak Usah Pake Plus Minus Ternyata Tidak Sama Dengan F 0 Sebenarnya Juga Kita Bisa Bilang Bahwa Ft Ini Tidak Continue Tidak Continue Di X Sama Dengan 0 Karena Satu Kita Bisa Buktikan Secara Ini Ya Tadi Ya Yang Kedua Adalah Kalau Kita Gambar Grafik Ya Kita Gambar Grafik Maka Disini Kita Kasih Tahu Ada Dua Kondisi Ya Ketika X Sama Dengan 0 Maka Y Akan Selalu 0 Ya Alias Sudah Dikasih Tahu Bahwa Ini 0 0 0 Jadi Ini Bagian Birunya Disini Nah Untuk Yang Oke Mungkin Saya Pake Warna Merah Aja Untuk Membuat Yang Ini Nah Berarti Selain T Sama Dengan 0 Kita Pake T Kuadrat Sama Dengan 1 Nah T Kuadrat Kurang 1 Dimana Gambar Grafik Daripada T Kuadrat Itu Seperti Ini T Kuadrat Kurang 1 Artinya T Kuadrat Tapi Diturunin 1 Jadi Gambarnya Kurang Lebih Seperti Ini Atau Kalian Bisa Pake GeoGebra Juga Boleh Bantuannya Atau Kalian Mau Cari Sebenarnya Ini Apa Namanya Cara Membuat Fungsi Kuadrat Itu Sebenarnya Tinggal Kita Pake Tipot Sumbu X Tipot Sumbu Y Terus Abis Itu Pake Titik Puncak Barulah Di Plot Ya Ternyata Ketika T Sama Dengan T Nol Nggak Boleh Dipake Berarti Putus Ya Pas Disini Baru Lanjut Lagi Kurang Lebih Seperti Ini Makanya Saya Gambar Ini Bulet Kopong Ya Bulet Ternyata Ini Dilanjutin Di Atas Nah Berarti Kalau Kita Lihat Ternyata Dari Kiri Yang Merah Yang Merah Bagian Kiri 0 Sama Yang Biru Ini Nyambung Ternyata Ya Berarti Dapat Disimpulkan Bahwa Karena Nggak Nyambung Dia Tidak Continue Atau Tidak Mempunyai Limit Ya Nah Begitu Juga Kita Pastikan Di Sebelah Kanan Di Sebelah Kanan Nol Yang Sebelah Kanan Sini Ternyata Kalau Kita Hubungkan Dengan Yang Biru Muda Ini Ternyata Dia Nggak Nyambung Juga Berarti Bisa Kita Pastikan Apa Ya Bisa Kita Dia Juga Tidak Continue Untuk Di Sebelah Kanannya Karena Kanan Tidak Continue Dengan Dan Kirinya Juga Tidak Continue Sama Yang F 0 Sama Dengan 0 Ini Bisa Dipastikan Bahwa Mereka Tidak Akan Continue Di T Sama Dengan 0 Baik Sisi Kiri Maupun Sisi Yang Sebelah Kanan Ya Terkecuali Terkecuali Misalnya Gambarnya Seperti Ini Set Ternyata Yang F 0,0 Di Sini Terus Kemudian Yang Merah Seperti Ini Ternyata Merah Begini Terus Ada Lagi Ternyata Setelah Ini Dia Lanjutnya Begini Kalau Kalau Sebelah Sebelah Kirinya Tidak Continue Tapi Sebelah Kanannya Continue Karena Nyambung Sama Yang Biru Seperti Itu Jadi Intinya Sebenarnya Kalau Untuk Continue Atau Tidak Itu Kalau Emang Tau Gambar Grafiknya Sebenarnya Malah Lebih Gampang Dibandingkan Dengan Cara Dengan Menyelesaikan Dengan Cara Limit Ya Oke So Nomor 3 4 5 Sudah Terjawab Ya Intinya Ternyata Dia Tidak Continue Di Kirinya 0 Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Kita Hapus Untuk Nomor 3 Sampai Nomor 5 Dan Kita Lanjut Ke Soal Nomor 6 Dan 7 Oke Nomor 6 Periksakah Apakah Ini Continue Di Ini Nah Ternyata Ya Ternyata Disini Kita Punya Info Bahwa Ketika Lebih Kecil Satu Pakainya Yang Ini Tapi Kalau Misalnya Kita Pakai Satu Ataupun Lebih Besar Daripada Satu Kita Pakai Yang Bawah Nah Sekarang Kita Tanya Apakah Dia Continue Oke Ya Sudah Berarti Kalau Misalnya Ditanya Continue Yang X Sama Dengan Satu Otomatis Di Nomor 6 Ini Kita Sudah Langsung Cari F Satu Sama Dengan Berapa Karena Ternyata F Satunya Ini Kan Tidak Punya Ketentuan Seperti Nomor 3 Sampai 5 Kalau Misalnya Nomor 3 Sampai 5 Ketika X Sama Dengan Sekian Itu Sudah Ada Nilainya Sendiri Tapi Ini Tidak Ada Kita Kerjain Nah Ketika Kita Masukkan Dia Satu Maka Pakai Yang Orange Jadinya Satu Pangkat Tiga Maka Bisa Kita Simpulkan Bahwa F Satu Ini Sama Dengan Satu Oke Kemudian Kita Kerjain Yang Ijo Dulu Limit Kirinya Menuju Satu Min Dari Min X Tambah Dua Kira Kira Bisa Kita Kerjakan Enggak Bisa Karena Ini Tidak Ada Syarat Jadi Min Satu Tambah Dua Sama Dengan Satu Kemudian Untuk Yang Di Sebelah Kanan Limit X Menuju Satu Plus Dari X Pangkat Tiga Berarti Satu Pangkat Tiga Sama Dengan Satu Nah Karena Dari Sini Dapat Disimpulkan Apa Karena Limit X Menuju Satu Min Daripada F X Sama Dengan Limit X Menengkati Satu Plus F X Dari F X Sama Dengan F F Sama Dengan Satu Maka Apa Maka F X Itu Continue Di Apa Di X Sama Dengan Satu Nah Tapi Apakah Kalau Misalnya Kita Rubah X Itu Akan Continue Belum Tentu Ya Nah Atau Kalau Misalnya Nih Ya Kalau Emang Misalkan Ragu Apakah Emang Benar Secara Gambar Emang Terbukti Gitu Ya Coba Kita Cek Dulu Ya Katanya Nih Atau Y Sama Dengan Min X Tambah 2 Dengan Kriteria Adalah X Lebih Kecil Daripada 1 Ya Atau Berarti Disini Apa Namanya Kita Gambar Nanti Ininya Aja Ya Terus Sama Dengan X Pangkat 3 Oke Nah Kita Yang Kita Butuhkan Adalah Ketika Apa X Sama Dengan 1 Apakah Dia Continue Nah Sebenarnya Kalau Kita Lihat Sebenarnya Kita Nggak Perlu Bagian Bawahnya Sini Jadi Kalau Misalnya Kalau Kita Lihat Nah Kan Gini Ternyata Kalau Kita Gambar Kita Lihat Yang Bagian Sininya Aja Ya Set Terus Ini Nggak Ada Ingat Nah Oke Sorry Ada Kendala Tadi Dikit Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Di X Sama Dengan 1 Di Bagian Yang Warna Ijo Set Saya Anggap Ini Nggak Ada Jadi Kalau Misalnya Kita Ntar Dulu Ini Bakal Saya Setting Untuk Nanti Saya Coret Coret Ya Oke Nah Jadi Ternyata Kan Gini Ya Tadi Gambarnya Seperti Ini Cuman Karena Berhubung Untuk X Sama Dengan 1 Nah Kurang lebih Seperti Ini Untuk Yang Hijau Untuk Yang Hijau Dia Sampai Sini Aja Kemudian Dilanjutkan Ya Oke Kalau Kita Lihat Apakah Di Bagian X Sama Dengan Satu Yang Ini Ini Kan X Sama Dengan Satu Ya X Sama Dengan Satu Ini Dia Nyambung Yap Betul Sekali Dia Nyambung Walaupun Emang Yang Di Bulet Ijo Ini Dia Bulet Kopong Tapi Ingat Pas Yang Di Merah Atau Untuk Yang Ini Berarti Gini Ya Untuk Yang Di Merah Bulet Bulet Nyambung Jadi Apak Bulet Begini Sehingga Yang Ijo Ini Sehingga Dia Langsung Nyambung Ke Yang Merah Sehingga Kalau Misalnya Digambar Bentuknya Begini Terus Langsung Begini Maka Bisa Kita Katakan Di Bagian Sini Dia Continue Atau Mempunyai Limit Ya Oke Jadi Sebenarnya Dari Gambar Grafik Sebenarnya Sudah Terlihat Jelas Ya Tapi Kalau Ketahu Gambar Grafik Kalau Tidak Tau Ya Mau Tidak Mau Pake Pendekatan Limit Oke Untuk Nomor 6 Berarti Apakah Continue Yap Jadi Jawabannya Iya Continue Terbukti Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Ke Soal Nomor 7 Oke Katanya Agar Ini Continue Di Sama Dengan 0 Oke Berarti Agar Continue Di Kanan X Sama Dengan 0 Harus Memenuhi Syarat Apa Limit X Menuju 0 Daripada Sesuatu Yang Positif Daripada FX Itu Harus Sama Dengan Apa F 0 Ya Ya Yaudah Berarti Untuk Limit FX Yang Sebelah Kiri Ya Untuk Yang Sebelah Kiri Ini Berarti Kita Pakai Yang X Kuadrat Jadinya Limit Atau Ini Langsung Masukin Aja Berarti Limit X Menuju 0 Plus Daripada X Kuadrat Tambah Cos X Sama Dengan Sama Dengan Apa F0 Berarti Kita Masukin Kesini Berarti A Per 0 Kurang 2 Ya Sudah Kita Masukkan Aja Karena Disini Tidak Ada Masalah Fungsi Ini Tidak Ada Masalah Terkait Dengan Asalnya Kita Masukin X Sembarangan Pun Boleh Yaudah Langsung Kita Masukin 0 Kuadrat Ditambahkan Dengan Cos 0 Sama Dengan A Per Min 2 Nah Berarti 0 Ditambah Dengan 1 Sama Dengan A Per Min 2 Sehingga Kita Lanjutkan Lagi 1 Sama Dengan A Per Min 2 Berarti Kita Kalikan Dengan Min 2 Maka Kita Dapat Simpulkan Bahwa Min 2 Sama Dengan A A A Sama Dengan Min 2 Berarti Supaya Dia Continue Supaya Dia Continue Di Kanan X Sama Dengan 0 Maka Kita Harus Memberikan Nilai A Ini Setara Dengan Nilainya Min 2 Maka Nomor 7 Jawabannya Dari Yang A Seperti Itu Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Kita Hapus Untuk Nomor 6 Dan Nomor 7 Dan Kita Lanjut Ke Satu Paket Soalnya Lagi Yaitu Nomor 8 Sampai 10 Nah Disini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Apakah Dia Si Fx Continue Apa Enggak Nah Kalau Kita Lihat Ditanya Ini Continue Di X Sama Dengan Min 1 Oke Nah Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Apakah Ada Bentuk Yang Lebih Sederhana Tentu Sudah Tidak Bisa Sehingga Dari Sini Sebenarnya Sudah Ketahuan Bahwa Apa Syarat Penyebut Pecahannya Adalah X Kuadrat Kurang 1 Tidak Boleh Sama Dengan 0 Lalu Kita Faktorkan Berarti Tidak Boleh Sama Dengan 0 Berarti X Tambah 1 Tidak Boleh Sama Dengan 0 Berarti X Tidak Boleh Sama Dengan Min 1 Dan X Kurang 1 Tidak Boleh Sama Dengan 0 Sehingga X Tidak Boleh Sama Dengan 1 Yang Artinya Apa Atau X Sama Dengan 1 Menyebabkan FX Tidak Terdefinisi Atau Bahasa Bahasa Lainnya Adalah Tidak Continue So Sebenarnya Kalau kita Lihat Berarti Sebenarnya Fungsi X Continue Di X Sama Dengan Min 1 Sudah Jelas Salah Kalau Yang Nomor 10 Juga Jelas Salah Tapi Bagaimana Kalau Fx Di X Sama Dengan 0 Ini Tidak Ada Masalah Sebenarnya Kalau Kita Tahu Daripada Ini Wajib Pakai Gambar Tidak Tidak Jadi Sebenarnya Yang Wajib Pakai Gambar Itu Kalau Misalnya Kelihatan Yang Pakai Gambar Itu Yang Fungsinya Beda Misalnya Fx Ada Dua Fungsi Silahkan Digambar Langsung Kalau Mau Pakai Gambar Tapi Kalau Fungsinya Cuma Ada Satu Seperti Ini Sebenarnya Untuk Pakai Gambar Diperbolehkan Tidak 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 Penting Bisa Terjawab Intinya Seperti Itu Oke Terus Kalau Tidak Pakai Gambar Gimana Sama Kayak Tadi Di Nomor Sebelum Ya Itu Adalah Kita Pakai Yang Namanya Apa sih Namanya Limit Ya Limit Nah Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Ngerjain Ini Pakai Limit Of course Kelamaan Minus Kalau Model Soalnya Nomor 8 9 10 Begini Dan Karena 8 9 10 X Beda Beda Ya Maka Kalau Misalnya Kita Kerjain Limit 11 Sebenarnya Emang Lama Gitu Ya Tapi Kalau Misalnya Nomor 8 Kita Cek Langsung Ya Nomor 8 Limit X Menuju Min 1 Min 1 Daripada Si Fx Ini Apakah Jawabannya Sama Dengan Min 1 Ya Udah Jelas Sekali Bahwa Sebenarnya Karena Berhubung Ini Adalah Tidak Terdefinisi Maka Bisa Kita Pastikan Tidak Ada Limit Ya Tidak Ada Limit Karena Kalau Kita Masuk Apa Namanya Oke Walaupun Misalnya Kita Masukin Oke Kita Masukin Ternyata Dibagi Dengan 0 Maka Jawabannya Ini Adalah Sekitar Infinite Seperti Ini Apakah Sama Dengan Tidak Terdefinisi Ya Tentu Sebenarnya Ini Tidak Bisa Kita Bilang Ya Makanya Karena Dia Tidak Terdefinisi Atau Dia Infinite Maka Maka Sebenarnya Ini Tidak Apa Namanya Tidak Atau Ya Bisalah Kita Bisa Bilang Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Bilang Tidak Terdefinisi Atau Infinite Berarti Tidak Punya Nilai Yang Pasti Atau Nilai Yang Pasti Maka Bisa Kita Katakan Tidak Continue Atau Tidak Ada Limit Nah Seperti Itu Ya Nomor Sembilannya Apakah Limit X Sama Dengan Menuju 0 Daripada F0 Sama Dengan F Sari Fx Fx Sama Dengan F0 Ya Ini Benar Jawabannya Itu Sama Dengan Min 1 Sehingga Apa Ya Betul Sekali Sehingga Apa Namanya Fx Akan Continue Di X Sama Dengan 0 Di Nomor 10 Itu Sama Nomor 8 Limit X Menuju 1 Daripada Fx Itu Sama F Sama Dengan 1 Ya Itu Tidak Terdefinisi Nah Ya Tidak Terdefinisi Sehingga Apa Tidak Continue Nah Karena Ingat Lagi Kalau Misalnya Kita Punya Gambar Grafik Seperti Gambar Grafik Pecahan Itu Sudah Pasti Ada Fungsi Yang Continue Alias Tidak Lanjut Alias Berpotongan Alias Tidak Nyambung Intinya Seperti Itu Ya Oke Jadi Intinya Dari Gambar Ini Sebenarnya Atau Tidak Nyambung Bahasanya Nilainya Itu Misah Tidak Jadi Satu Maka Itu Sudah Bisa Dipastikan Dia Tidak Continue Seperti Itu Ya Kalau Tidak Ada Limit Sebenarnya Bisa Kalau Limit Masih Ada Limit Kita Bisa Bilang Infinite Ter Tidak Ter Terdefinisi Itu Masih Oke Tapi Kalau Secara Nilai Dia Tidak Terdefinisi Sudah Bisa Dipastikan Dia Tidak Continue Ya Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Jadi Intinya Nomor 8 Sampai Nomor 10 Ini Kalau Misalnya Dia Fungsinya Pecahan Jadi Kalau Fungsinya Pecahan Paling Gampang Selama Kalau Misalnya Kita Masukin X Yang Sesuai Dengan Syarat Penyebut Pecahannya Kayak Misalnya Kita Tidak Boleh Masukin 0 Tapi Ternyata Dia Mintanya Untuk Ngecek Di 0 Sudah Bisa Dipastikan Dia Tidak Continue Ya Karena Tidak Terdefinisi Hasil Daripada Tidak Terdefinisi Itu Adalah Hasil Daripada Fungsi X Atau FX Ketika X Dimasukin Sesuatu Nilai Ya Oke Kita Kedua Soal Terakhir Untuk Modul 4 Di Kalkulus 1 Ya Nomor 11 Nilai A Harus Diberikan Sebesar Oke Nah Katanya Apabila Fungsi FX Continue Di X Sama Dengan Min 1 Maka Ini Oke Nah Sebenarnya Kalau dari Nomor 11 Ini Karena Dia Continue Ya Dan Kemudian Ada Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Ini Ini Adalah Versi Yang Min 1 Min Terus Kalau Yang Di Ketengah Ini Itu Sama Dengan Min 1 Kemudian Yang Di Bawah Ini Dia Sam Apa Namanya Dia Versinya Adalah 1 Plus Ya Min 1 Plus Dan Katanya Karena Dia Continue Berarti Apa Ya Limit X Menuju Min 1 Min Eh Sorry Sorry Untuk Yang Biru Tua Itu Jangan Jangan Dibikin Begini Kalau Yang Biru Tua Ini Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Kita Bisa Tulis Bahwa F Min 1 Ini Sama Dengan B Ya Oke Tapi Yang Bisa Dipastikan Karena Ini Ada Yang Kiri Min 1 Dan Kanan Min 1 Dan Emang Minta Dia Continue Di X Sama Dengan Min 1 Maka Limit X Min 1 Versi Yang Kiri Atau Minus Daripada F X Itu Akan Sama Dengan Limit X Menuju 1 Plus Min 1 Plus Alias Kanannya Min 1 Daripada F X Ini Akan Sama Dengan Nilai F X Ketika Kita Masukkan Min 1 Sehingga Apa Yaudah Kita langsung Masukkan Aja Berarti Limit X Menuju Min 1 Min Dari X Tambah A Ini Akan Sama Dengan B Akan Sama Dengan Limit X Menuju Min 1 Plus Daripada X Kuadrat Min 1 Sama Dengan Apa Sama Dengan B Yaudah Berarti Ini Min 1 Min 1 Ditambahkan Dengan A Sama Dengan Min 1 Kuadrat Kurang 1 Sama Dengan B Jadinya Min 1 Ditambah Dengan A Sama Dengan Apa Nel Itu Sama Dengan B So Dari Sini Sebenarnya Sudah Dapat Disimpulkan Bahwa Apa Ya Dari Sini Sudah Dapat Disimpulkan Bahwa Yang Pertama Adalah B Sama Dengan 0 Kemudian Yang Kedua Adalah Dari Sini Min 1 Tambah A Sama Dengan 0 Berarti A Sama Dengan 1 Berarti Sebenarnya Sudah Terjawab Supaya Limit Supaya Di X Sama Dengan Min 1 Ini Memberikan Limit Terhadap Fungsi FX Disini Maka A Harus Sama Dengan 1 Yaitu Adalah Yang A Sedangkan Untuk B Itu Harus Sama Dengan 0 Jadi Nomor 11 Jawabannya A Dan Nomor 12 Jawabannya Yang B Oke So Dengan Begitu Saya Akhiri Dulu Pembahasan Modul Keempat Di Mata Kuliah Kalkulus 1 Untuk Kode Mata Kuliah Mata 4110 Dan Ini Kalau Enggak Salah Untuk Edisi 2 Harusnya Soalnya Takutnya Kalau Misalnya Dengan Edisi Yang Berbeda Itu Edisi 2 Karena Takutnya Beda Edisi Beda Soal Walaupun Secara Materi Kurang Lebih Sama Jadi Sebenarnya Ini Yang Penting Makanya Yang Penting Adalah Kuasain Konsep Materinya Dan Kalau Emang Kurang Harus Latihan Soal Lagi Seperti Itu Oke So Dengan Begitu Jangan Lupa Untuk Di Like Dan Di Share Jika Videonya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Channel Dan Thanks For Donation At Saweria Dot Co Dan Disini Juga Sudah Ada Tempat Donasi Baru Kalau Jika Ingin Berdonasi Selain Di Saweria Kalian Bisa Langsung Scan Kiris Yang Ada Di Pojok Kiri Bawah Kalian Dan Terima Kasih Juga Yang Sudah Donasi Via Saweria Ataupun Via Kiris Dan Jika Ada Kekiliruan Saya Mohon Maaf Ya Kalian Bisa Langsung Aja Dicet Di Kolom Komentar Jika Ada Pertanyaan Maupun Koreksian Dari Jawaban Saya Dan Saya Jem Pamit Wassalamualaikum Wb See you In the Next Video Bye Bye